Kadang-kadang nggak semua seris adaptasi itu bagus kok. Banyak seris original hasil kreasi dari studio dan jajanan staffnya yang bisa lebih bagus daripada seris adaptasi. Salah satu contoh adalah seris original berjudul Little Witch Academia. Sebuah seris original dari studio Trigger yang membawa konsep fantasi medieval dan modern di satu latar dunia. Little Witch Academia merupakan seris hasil dari sebuah program Young Animator Training Project yang diadakan oleh asosiasi kreator animasi di Jepang atau bisa disebut sebagai Janika. Pada tahun 2012, studio Trigger mengikuti program tersebut dan mendapatkan pandanan untuk memuterimasi film pendek yang berjudul Little Witch Academia. Filmnya mendapatkan respon yang baik dan positif sehingga studio Trigger membuat crowdfunding di halaman Kickstarter untuk membuat sequelnya. Kemudian pada tahun 2015, muncullah sequelnya yang berjudul Little Witch Academia Mahoujikake no Parade. Dan pada tahun 2017, seris anime Little Witch Academia akhirnya resmi rilis dan tayang di TV Jepang. Anime ini merupakan seris yang dihasilkan dari penonton, untuk penonton, dan kepada penonton. Perjalanan selama 5 tahun di seris ini, bisa gue bilang punya arti tersendiri untuk para fans dan khususnya yang support mereka di Kickstarter. Nggak heran kalau animenya punya cerita, karakter, development, konflik, dan world building yang bagus. Karena dibuatnya emang dari hati. Little Witch Academia merupakan bukti nyata dari sebuah dedikasi kerja keras studio anime untuk menciptakan sebuah seris anime yang memang ditujukan untuk menghibur dan menginspirasi penonton dan punya style animasi dan perkembangan cerita yang kakoi banget. Dan untuk anime dengan genre semua umur ini, animenya bener-bener punya kesan yang menginspirasi dan mengharukan. Meskipun si Aku ini sifatnya kayak bocil banget dan naif, tapi sifatnya dia itu beririkan dengan perkembangan cerita dan interaksi ke karakter lainnya. Nah, dengan lo nonton Little Witch Academia, akan banyak ekspresi dan emosi yang bakal lo rasain. Sedih, marah, geli, haru, bahagia, lega, inspirasi, dan bersemangat adalah hal yang gue rasakan setelah menonton seris ini. Selain faktor animenya, opening song di seris ini juga sangat-sangat cocok dengan Little Witch Academia. Lagu ini menjadi sempurna karena dipasangkan dengan anime Little Witch Academia. Ngebuat suasana dan kesan dari anime itu makin meningkat dan makin kerasa. Sehingga, terima kasih untuk Mbak Yurika atas opening songnya. Lo bener-bener menciptakan sebuah musik yang menghasilkan sebuah karya sempurna. Dan jujur lagu lo bener-bener menginspirasi buat gue. Gue harap kalian yang nonton anime ini dan merasakan pengalaman yang gue rasakan. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lo dan komen kalau ada yang mau ditanya. Arigatou gozaimasu.